Tadi malam ada informasi yang menurut saya mengembirakan ya bagi seluruh pengguna aplikasi B-Network ini Tapi, ada tapi-nya bro, budayakan membaca informasinya terlebih dahulu Kalau saya lihat beberapa rekan-rekan itu, klak klik, klak klik Nah, ini nanti biar tidak kecewa, biar tidak katanya Tapi sesuai informasi yang ada di aplikasi B-Network Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pencinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi P-Network Atau P-Network Atau P-Lagi P-Lagi Atau Ya apa mana Ya apa mana Bro Bro P-Li itu ya apa Kalau bahasanya orang Jawa Nah, ini timbulnya kata-kata P-Li ini Gara-gara beberapa rekanan-rekanan di saat saya membahas aplikasi ini Mesti membahasnya P-Lagi P-Lagi Tulisannya P-E bro Ya Sehingga ya, saya bacanya P-E P-E ku ya apa Oke ya, lanjut aja to the point ya Tadi malam sebenarnya ada berita menggembirakan ya Menggembirakan Eh, susahnya kalau ngomong menggembirakan Saking gembiranya nih ya Tentang aplikasi P-Network ini Terutama rekan-rekan pioner yang sudah melakukan KYC Yang sudah lolos KYC Yang belum lolos KYC sabar ya Ini banyak kok yang masih belum lolos Sermasuk akunisir saya juga belum lolos ya Padahal KYC duluan Weh Ini ya Kalau Anda ngeklik disini nih ya Di kolom info MyNet ini ya Yang sudah melakukan KYC ya Dilihat ya Disini kalau Anda klik yang disini Daftar periksa ini Ini biasanya nggak ada centangnya bro Sekarang sudah otomatis ada centangnya Nggak tahu ya Dulu saya pernah bahas Ini nggak ada centangnya Padahal sudah ada aplikasi P-Browser-nya gitu ya Ini sekarang sudah tercentang Terus Ini otomatis tercentang Dan ini sudah tercentang Ya weh Pokoknya ini tercentang juga Dan ini tercentang juga Nah Sekarang saya Ngingatkan pada rekan-rekan Yang poin nomor 2 Nomor 3 Ini wajib ya Wajib Anda kondisikan ya Kalau Anda masih belum Ada di tutorial saya sebelumnya ya Jadi Anda harus masukkan Perasa Perasa sandi Anda Biar terkondisikan Karena apa? Kalau ini tidak terkondisi masih Tidak terkondisi Maka nanti Yang akan saya bahas ini juga tidak akan terkondisi Oke ya Ini otomatis ini berkomitmen pada konfigurasi penguncian Ya Jadi nomor 2 dan nomor 3 ini harus terkondisi Terus nomor 4 ini penguncian ini sudah terkondisi sebelumnya Dan kemarin saya melaksanakan KYC nomor 5 Dan nomor 6 Anda ingat nomor 7 Nomor 7 itu kemarin itu Adalah Kita bisa mengundang orang ya Bisa mengundang lingkaran keamanan kita untuk melakukan KYC ya Nah Masih ingat ya Saya waktu setelah melakukan KYC itu Nah Sekarang ternyata nomor 7 beda lagi bro Ini bro Migrasi to my net Migrasi ke my net Weh mantap Ada tulisan seperti ini Bla 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 Kalau ini sudah ucapan Ini sudah ada ucapan selamatnya dan sudah tercentang Nah Bagaimana cara mencentangnya ini Nah Cara mencentangnya Anda klik yang disini Yang pastikan Yang tadi saya sampaikan nomor 2 Dan nomor 3 itu sudah tercentang ya Nah itu Anda ada kaitannya dengan perasa sandi Perasa sandi ya Ini sama ya Ini sebelum Anda masuk disini Anda klik perasa sandi Anda dulu Anda copy terlebih dahulu Habis itu nanti siap-siap dipastikan ya Tapi sebelum dipastikan Anda harus Membaca Puanjang bro Puanjang benar ini ya Ada informasi yang penting ya Disini setelah Anda klik ini Akan keluar tampilan seperti ini Nah ini kan masih kosong ini ya Masih kosong Masih belum tercentang Ales kotak merah Kalau Anda klik ini Akan ada tulisan seperti ini Bla 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 Ini nama Anda Nama Anda yang sudah KEC Yang sudah lolos KEC Akan ada nama Anda Terus disini puanjang Ini biasakan membaca Kalau rekan-rekan semua Instruksinya yang saya tahu itu Pokoknya di scroll ke bawah Sampai ke bawah Habis itu langsung klik Nah ini yang paling bawah Habis itu langsung klik Ini Asep Gitu Ya Sudah Habis klik ini ya sudah Beres Akan otomatis tercentang Memang iya Ya Setelah klik ini Akan otomatis tercentang Ijo kayak tadi itu Cuman Saya Kali ini agak panjang ini ya Ini Anda harus tahu isinya apa ini ya Dari ini Sampai yang bawah ini Bawah ini isinya apa Ya Oke ya Saya bacakan ya Anda mau ya sudah Anda tidak mau ya sudah Ini ya Ibaratnya kayak gitu Di aplikasi P-Network ini Gitu Tapi yang paling penting Anda harus tahu Sehingga Paling tidak nanti Kesimpulannya apa Anda harus tahu ya Ini oke Saya bacakan ya Penerima Ini namanya Anda tadi Penerima token P-Token Oleh penerima Tunduk pada keakuratan Pernyataan dan jaminan berikut Serta rilis Penerima dengan ini Menyatakan dan menjamin Sebagai berikut Penggunaan token Penerima Memperoleh token Untuk tujuan eksklusif Ya eksklusif ya Menggunakan token Untuk akun penerima sendiri Bukan sebagai calon Atau agen Ya ini ya Dan tidak dengan maksud Untuk dijual kembali Wow Wow Ya ini ya Nanti Anda maknai sendiri ya Spekulasi Atau investasi Dan penerima Tidak memiliki niat Untuk menjual Memberikan partisipasi Apapun dalam Atau Mendistribusikan yang sama Dan tidak bertindak Sebagai penjamin emisi Dealer Atau orang lain Yang Berpartisipasi Dalam distribusi token Penerima Tidak mengharapkan Keuntungan Dari memperoleh token Penerima memahami Bahwa likuiditas Apapun Untuk token Atau Kemampuan untuk Menjual kembali token Mungkin terbatas Dan penerima Tidak boleh Memperoleh token Dengan harapan Menjual kembali Dengan keuntungan Wow Penerima memahami Bahwa token Dirancang semata-mata Untuk tujuan penggunaannya Di jaringan P Token Tidak mewakili Hak atas Aliran pendapatan Distribusi Pembagian keuntungan Atau Bentuk imbalan Atau bunga uang Lainnya Peserta yang Dilarang menerima Bukan Warga negara Atau penduduk Wilayah geografis Dimana penggunaannya Token Kriptografi Dilarang oleh Hukum Keputusan Peraturan Perjanjian Atau tindakan Administratif Yang berlaku Warga negara Atau penduduk Atau berlokasi Di Suatu wilayah geografis Yang tunduk pada Sanksi Atau embargo AS Atau lainnya Yang berlaku Individu Atau individu Yang dipekerjakan Oleh Atau Terkait dengan Suatu Entitas Yang diidentifikasi Dalam daftar orang Atau Entitas Yang ditolak Departemen Perdagangan AS Departemen Perdagangan AS Daftar warga negara Yang ditunjuk Secara khusus Atau daftar orang Yang diblokir Daftar pihak terlarang Departemen Luar negeri AS Atau daftar Sanksi Yang diadopsi Oleh Perserikatan Bangsa-bangsa Dan Uni Eropa Sejauh Sanksi tersebut Diperluas oleh Pemerintah Inggris Ke wilayah Luar negerinya Karena daftar tersebut Mungkin diubah Dari waktu Ke waktu P-Network Dapat Atas kebijakannya Sendiri Menolak Atau Menyetujui Penerima Manapun Dan Akan Atas kebijakannya Sendiri Menentukan Jurisdiksi Tempat Akuisisi Potensial Dapat dilakukan Pembatasan Transfer Token Tidak dimaksudkan Sebagai Sekuritas Tetapi Ada Ketidakpastian Substansial Mengenai Klasifikasi Sekuritas Aset digital Saat ini Dan Tidak ada Penawaran Penjualan Atau Distribusi Token Yang telah Terdaftar Di Komisi Sekuritas Dan Bursa Amerika Serikat SEC Atau Otoritas Selainnya Di Negara Bagian Atau Negara Atau Jurisdiksi Lain Jika Token Dianggap Sebagai Sekuritas Mereka Dapat Dikenai Pembatasan Penjualan Kembali Dan Perseratan Lainnya Token Tidak Dapat Ditransfer Selain Sesuai Dengan Hukum Yang berlaku Penerima Memperoleh Token Hanya Melalui Kontribusi Penambangan Dan Tidak Ditawarkan Atau Dijual Token Secara Langsung Atau Tidak Langsung Melalui Segala Bentuk Ajakan Umum Atau Iklan Umum Termasuk Iklan Artikel Pemberitahuan Atau Komunikasi Lain Apapun Yang Dipublikasikan Di Surat Kabar Majalah Atau Media Serupa Atau Disiarkan Melalui Televisi Atau Radio Atau Setiap Seminar Atau Pertemuan Lain Yang Hadirinya Diundang Oleh Ajakan Umum Atau Iklan Informasi Penerima Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Cukup Tentang Token Kriptografi Mekanisme Penyimpanan Token Seperti Dompet Token Teknologi Blockchain Dan Protokol Keamanan Yang Sesuai Serta Masalah Keuangan Dan Bisnis Untuk Memahami Dan Menghargai Risiko Dan Implikasi Dari Memperoleh Token Penerima Telah Memperoleh Informasi Yang Cukup Tentang Jaringan Pi Dan Token Yang Membuat Keputusan Yang Tepat Untuk Memperoleh Token Kepatuan Dengan Hukum Penerima Penerima Dan Setiap Pengguna Penjualan Atau Transfer Token Prospektif Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku Di Jurisdiksi Penerima Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada Kapasitas Hukum Dan Persyaratan Ambang Batas Lainnya Di Jurisdiksi Tersebut Untuk Penerima Penggunaan Penjualan Atau Transfer Token Dan Masuk Kedalam Kontrak Dengan Perusahaan Setiap Valuta Asing Atau Pembatasan Peraturan Yang Berlaku Untuk Penerimaan Penggunaan Penjualan Atau Transfer Tersebut Dan Persetujuan Pemerintah Atau Lainnya Yang Mungkin Perlu Diperoleh Pajak Penerima Memahami Bahwa Penerima Bertanggung jawab Penuh Atas Pajak Apapun Sebagai Akibat Dari Masalah Dan Transaksi Yang Berkaitan Dengan Token Dan Setiap Akuisisi Kepemilikan Penggunaan Penjualan Atau Disposisi Token Lainnya Di Masa Mendatang Yang Dipegang Oleh Penerima Penerima Akan Mematuhi Kewajiban Pajak Yang Berlaku Di Juristik Sihnya Yang Timbul Dari Perolehan Atau Penggunaan Token Oleh Penerima Penerima Memahami Bahwa Penerima Harus Berkonsultasi Dengan Penasehat Pajak Penerima Sendiri Mengenai Hubungan Dengan Implikasi Pajak Dari Akuisisi Kepemilikan Dan Disposisi Token Melepaskan Penerima Atas Nama Dirinya Sendiri Dan Penerusnya Mengalihkan Dan Perwakilan Hukum Lainnya Dengan Ini Secara Mutlak Tanpa Syarat Dan Tidak Dapat Ditarik Kembali Melepaskan Dan Selamanya Melepaskan P Community Company Social Chain INC Dan Jaringan P Bersama Sama Perusahaan Dan Masing Afiliasi Masa Lalu Sekarang Dan Masa Depan Pemilik Anggota Direktur Manager Pejabat Karyawan Konsultan Perwakilan Dan Masing-masing Dan Penerusnya Penerima Hak Dan Perwakilan Rilis Dari Setiap Dan Semua Klaim Proses Tindakan Penyebab Tindakan Gugatan Perintah Kewajiban Kontrak Perjanjian Eksekusi Penilian Tugas Utang Dan Kewajiban Apapun Baik Diketahui Atau Tidak Diketahui Diduga Atau Tidak Diketah Baik Secara Hukum Maupun Ekuitas Yang Penerima Sekarang Memiliki Pernah Atau Mungkin Selanjutnya Terhadap Pembebasan Yang Timbul Dari Atau Terkait Dengan Token Termasuk Ketentuan Perusahaan Kepada Penerima Dengan Mengklik Tombol Saya Setuju Di bawah Ini Anda Mengakui Bahwa Anda Telah Membaca Dan Memahami Pengakuan Ini Menyatakan Dan Menjamin Bahwa Anda Memiliki Hak Kekuatan Ini Dan C Menerima Ini Dan Menjamin Bahwa Anda Memiliki Hak Kekuatan Dan Wawenang Untuk Menerima Pengakuan Ini Dan C Menerima Pengakuan Dan Setuju Bahwa Anda Terikat Secara Hukum Oleh Persyaratannya Jika Anda Tidak Setuju Dengan Ketentuan Ini Silahkan Pilih Tombol Saya Tolak Di bawah Jika Anda Tidak Menerima Persyaratan Ini Anda Mungkin Tidak Menerima Blockchain Tanggal Nanti Akan Otomatis Panjang Tenan Jadi Kalau Anda Setuju Anda Klik I Accept Kalau Anda Tidak Setuju Langsung I Dislain Gitu Bos Nyantai Nah Apabila Anda Ngeklik Ini I Accept Ini Maka Anda Akan Ketemu Tampilan Seperti Ini Nah Disini Ada Kota Ini Ini Masih Belum Ada Perasa Sandinya Tulisan Itu Hanya Tulisan Tulisan Biasa Saja Mengarahkan Supaya Anda Menempelkan Yang tadi Anda Salin Itu Perasa Sandi Anda Yang Anda Kopi Tadi Anda Pastikan Di Tengah Tengah Ini Kalau Anda Mau Nulis Manual Terserah Tapi Kalau Saya Sarankan Tadi Anda Salin Terlebih Dahulu Tadi Sebelum Buka Ini Atau Anda Kopi Terlebih Dahulu Setelah Itu Anda Baru Tempel Disini Atau Anda Pastikan Disini Jadi Ngopi Ini Setelah Anda Pastikan Disini Pasas Sandi Anda Anda Klik Sign Setelah Anda Klik Sini Anda Akan Ketemu Tampilan Seperti Ini Nah You Are All Set Congratulations We Have Blah 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 Lock Up Duration Kayak Gitu Ya Ini Kayak Gitu Yang Artinya Kurang Lebih Seperti Ini Selamat Kami Telah Menerima Persetujuan Anda Untuk Menerima Token Dan Anda Telah Transfer Akan Dimigrasikan Ke Dompet Anda Di Blockchain Minet Setelah Transfer Ke Minet Akan Ada Masa Tunggu 14 Hari Bagian Yang Tidak Terkunci Akan Bebas Digunakan Segera Setelah Periode Tertunda 14 Hari Sedangkan Bagian Yang Terkunci Akan Dapat Diteranser Hanya Setelah Berakhirnya Durasi Penguncian Yang Anda Pilih Ya Jadi Yang Anda Terima Nanti Itu Hanya Anda Ya Nunggu Setelah Penguncian Selesai Kalau Anda Kemarin Nguncinya Itu 3 Tahun Berarti Yang Terimanya 3 Tahun Tapi Bonusnya Besar Kelihatannya Gitu Kan Kalau Anda Nguncinya 6 Bulan Berarti Akan Masuk Apakah Bisa Nanti Dikuncikan Lagi Atau Dikutkan Lock Up Lagi Atau Tidak Kita Lihat Nanti Kalau Saya Kemarin Cuma 6 Bulan Bukan 3 Tahun Kalau Anda Satu Tahun Atau Dua Tahun Nunggu Satu Tahun Dua Tahun Lagi Yang Terkunci Seperti Informasi Ini Bisa Dikunakan Tidak 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 Dikunakan Untuk Apa Karena Tadi Kalau Lihat Perjanjian Seperti Itu Kalau Perjanjian Itu Kayak Gitu Bos Pokoknya Kalau Perjanjian Antara A A Itu Mesti Kayak Gitu Bahasa Hukum Dan Itu Tadi Dari Bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia Kurang Lebihnya Kalau Diartikan Langsung Kayak Gitu Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Jadi Kalau Misalnya Tadi Ada Salah Penerjeman Atau Gimana Mohon Maaf Itu Kurang Lebihnya Bukan Pastinya Kenapa Saya Bilang Kurang Lebihnya Karena Saya Tidak Bisa Bahasa Inggris Itu Saya Coba Artikan Artikan Kayak Gitu Saya Gabung Gabung Kayak Gitu Kurang Lebih Kalau Salah Mohon Maaf Karena Pengartian Malam Jam 11 Malam Ngantuk Ngantuk Nah Itu Sehingga Sekarang Ini Kalau Dicek Nomor 1 Sampai Nomor 7 Sudah Terklik Semua Sudah Tercentang Semua Tinggal Yang Nomor 8 Bisa Bagi Bagi Atau Bisa Undang KEC Sampai Saat Ini Masih Belum Bisa Undang KEC Belum Bisa Jadi Selanjutnya Terserah Anda Sekarang Kira-kira Anda yang sudah Lola SKC Mau klik Kapan Tidak Ayo Kalau Mau Nanggung Nanggung Tidak 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 Ikuti Alurnya Bos Kita Ikuti Alurnya Kalau Anda Bacanya Pelan Pelan Tadi Atau Anda Mendengarkan Pelan Pelan Suara Saya Fales Itu Ya Mungkin Anda Akan Ngerti Maksudnya Jadi Kita Nikmati Prosesnya Tidak Usah Terlalu Beryuforia Yang Anda Melihkan Tadi Sesuai Perjanjian Dengan Pihak P-Network Jadi Kita Nikmati Prosesnya Gitu Rekankan Harusnya Rekankan Semua Tambah Semangat Para Pioner Yang Sudah Lolos KEC Yang Belum Lolos KEC Mudah Mudahan Segera Lolos KEC Yang Belum Mendapatkan Slot KEC Mudah Mudah Mendapatkan Slot KEC Dan Segera Lolos KEC Juga Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Dari Sayang Pada Salam Sehat Dan Sukses Selalu Salam Cuan Dan Salam Petir